Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhormat jajaran pengurus yang nyesan Badan Wakaf Sultan Agung, serta seluruh jajarannya. Juga kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Jangan lupa pula kepada para adekan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, juga para pejabat struktural semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu juga Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung, serta staffnya. Dan tidak lupa pula kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara, beserta Majelis Gajian Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita, Gatirat Allah, yang telah melimpahkan segenap kenikmatan pada kita semua, sehingga kita dipertemukan dengan hari Jumat yang spesial ini, yakni Jumat di akhir bulan Syakban. Sekaligus tanggal 1 April, mungkin bagi Bapak Ibu juga spesial begitu, ada banyak kenaikan itu, Bapak-Bapak. Ada naiknya pertamak, ada naiknya macam-macam begitu, termasuk mungkin naiknya jabatan Bapak Ibu per 1 April. Ini sungguh kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT yang perlu kita syukuri. Dan satu hal lagi yang sangat-sangat perlu kita syukuri, bahwa jauh-jauh hari ketika kita memasuki bulan Rajab, beberapa bulan yang lalu, kita akan selalu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, dengan demikian kita oleh Allah diberi umur panjang, sehingga bisa bertemu dengan akhir bulan Syakban ini. Sungguh ini juga kenikmatan yang luar biasa dari Allah, karena boleh jadi mungkin ada saudara kita, teman-teman kita yang pada awal Rajab lalu bersama-sama, berdoa bersama kita, namun Allah telah lebih terdahulu memanggilnya. Maka dengan demikian, sekali lagi kita diberi waktu oleh Allah, untuk bisa berjumpa, sampai akhir bulan Syakban. Dan tentunya kita selalu masih berdoa kepada Allah, semoga bulan yang kita tunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan 1443 Hijriah, bisa kita jumpai, dan bukan hanya kita jumpai saja, tetapi kita mampu mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal ibadah di dalamnya, sehingga kita semoga bisa meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu la'al lakum tat takun, yaitu predikat paling tinggi, yakni ketakuan. Baik, jadi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan satu materi yang tentu, yang paling tepat pada saat ini adalah menyambut bulan Ramadan, yaitu Mar'aban Ya'Romadun. Namun sebelumnya, kita juga mengawali dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang Rasul yang menjadi uswah hasanah kita, seorang Rasul yang menjadi telak dan terbaik kita, dan tentu kita berdoa, berharap, semoga kita bisa selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai contoh teladan kita, termasuk anak-anak generasi penerus kita, wakil khusus para mahasiswa kita. Amin. Allahumma'amin. Baik, Bapak-Ibu, sebelum saya sampaikan materi mengenai Mar'aban Ya'Romadun, perkanlah kami mengajak Bapak-Ibu untuk, pertama, meluruskan niat kita masing-masing, bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, adalah semata-mata karena Allah, semata-mata untuk mencari ridhonya, sehingga semoga dengan niat yang lurus ini, apa yang kita lakukan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT, wakil khusus di hari Jumat dan di akhir bulan Syakban ini. Dan untuk mengawali ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah sebagai doa, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan yang perlima kepada kita semua, sehingga benar-benar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan sekaligus bisa mengisi bulan Ramadan ini, dengan sebaik-baiknya lebih baik dibanding pada Ramadan yang lalu, dan dalam kondisi sehat walafiat ala niatul kabul al-Fatihah. Terima kasih, semoga fatihah kita sebagai doa, diijabai, diterima oleh Allah, sehingga benar-benar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita benar-benar menyambut Ramadan ini, sudah siap dan dalam kondisi sehat, sehingga Ramadan benar-benar bisa kita isi dengan kegiatan ibadah kita kepada Allah SWT. Baik, Bapak-Ibu, tidak lama lagi insya Allah Ramadan akan tiba. Memang pada Ramadan tahun ini kemungkinan ada yang Sabtu, kemudian ada yang Minggu, kita tinggal menunggu nanti bagaimana akan diumumkan oleh pemerintah tentu. Di sini saya tidak membahas tentang perbedaan itu, tetapi lebih bagaimana persiapan yang harus kita lakukan di dalam menghadapi Ramadan ini, apakah nanti setu atau Minggu sama-sama harus kita persiapkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang didampak akan datang menghampiri kita. Sebagai Muslim tentu kita merasa bahagia, merasa senang, karena memang inilah yang sejak lama kita tunggu-tunggu. Ya ibaratnya tadi doa kita setiap saat berdoa, semoga dipertemukan pada bulan Ramadan. Ibarat orang tua yang sudah menunggu sekian lama anaknya, yang sudah lama tidak jumpa, maka boleh jadi seperti itulah, atau bahkan lebih kita menunggu bulan Ramadan. Aktivitas ibadah yang lama kita dambakan, akan kita jumpai insya Allah pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Jemaah Rahimahkumullah, kita coba kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu. Ketika menjelang Ramadan tiba, di akhir bulan Syakban, Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah yang akan tetap relevan sepanjang zaman. Yakni, di antara sekian khutbahnya yang cukup panjang, saya hanya mengitir sebagian, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, dan memanggil kita bukan hanya yang beriman saja, tetapi ya ayuhan nasir, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian, bulan Allah, dengan membawa berkah, rahmah, dan maghfirah. Tentu kita selalu masih ingat bahwa ketika bulan Ramadan, sering kita mendengar para da'i, para ulama menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah Jadi sebuah bulan yang memang penuh dengan keistimewaan, mendapat rahmat dari Allah, mendapat maghfirah dari Allah, dan kemudian juga mendapat pengampunan, atau bahkan dibebaskan dari api neraka. Bulan yang paling ada di sisi Allah, hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, begitu bukla, jam, jam, atau saat-saatnya adalah saat yang paling utama. Sungguh ini satu hal yang istimewa, yang tentu menjadikan kita memang sangat menunggunya. Kemudian di khutbah berikutnya, inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah, dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu adalah ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Namun tentu kita tidak hanya mengisi hari-hari kita dengan tidur saja, tetapi akan lebih utama. Hari-hari di Romantun nanti kita isi dengan amal ibadah yang setelah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam atau puasa, dan membaca kitabnya. Jamal Rahimahkumullah, tentu pesan Rasulullah ini, ketika kita mampu menerapkan di dalam mengisi bulan Romantun kita, kita berharap memperoleh kemuliaan-kemuliaan yang telah Rasulullah sampaikan tadi. Maka dari itu, suatu hal yang memang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan bulan Romantun tadi dengan berbagai ibadah yang nanti akan kita laksanakan pada bulan Romantun yang akan datang. Tentu selalu kita berdoa kepada Allah, sekali lagi, semoga Allah selalu membimbing kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Romantun ini dengan amal ibadah yang mulia tadi. Nah, kemudian ibarat sebuah pertandingan sepak bola, maka kita melihat para pempak bola itu seakan menghadapi pertandingan, mereka akan mempersiapkan diri. Begitu pula kita sebagai umat Islam yang sudah lama mendambakan-dambakan Romantun ini, tentu akan mempersiapkannya. Rasulullah sendiri, sebagaimana tadi doa kita, Jauh-jauh bulan sudah mengajari kita untuk mempersiapkan diri di dalam menyongsong bulan Romantun. Nah, tentu dengan persiapan yang lebih baik, maka Romantun yang memang kita tunggu-tunggu akan lebih siap kita hadapi dibanding kita mendadak. Oh, tiba-tiba sudah Romantun. Ini sering terjadi di masyarakat, seringkali masih ada yang punya hutang puasa bulan lalu atau Romantun lalu, tetapi belum disaur, belum dibayar begitu. Ketika tiba-tiba Romantun sudah dekat, dia kaget begitu. Kok sudah Romantun, saya belum membayar hutang? Inilah hal-hal yang tentu kita harus selalu mengingatkan kepada mereka, termasuk mungkin Bapak-Ibu dosen, kami biasanya lewat kuliah langsung ataupun lewat grup, jauh-jauh hari selalu mengingatkan agar supaya mahasiswa kita jangan ada yang kemudian belum membayar hutang puasa pada saat Romantun tiba dan mereka merasa kaget. Jamar Rahimahkumullah, Ramadan adalah lapangan bagi kita. Ramadan adalah tempat yang sangat luas yang Allah persiapkan bagi kita. Namun tentu kembali kepada kita, apakah kita akan menggunakan lapangan yang begitu di anugerahkan Allah kepada kita atau tidak. Untuk itu maka sekali lagi mari kita berusaha sedemikian rupa, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk beribadah pada bulan Romantun. Nah karena begitu banyak keluasan yang Allah berikan di dalam Romantun, maka sungguh merugilah orang yang menjumpai Romantun tetapi ia tidak mendapatkan ampun dari Allah saat ia keluar dari bulan Romantun. Mungkin banyak di antara saudara-saudara atau teman-teman kita yang ketika Romantun tiba mereka biasa-biasa saja bahkan tidak menggunakan kesempatan ini untuk beramal ibadah. Sungguh banyak kita lihat KTP-nya Islam semua dokumen-dokumennya Islam tetapi ketika bulan Romantun mereka karena dengan berbagai alasan tidak melaksanakan puasa Romantun atau apalagi ibadah-ibadah yang lain. Tentu na'udhu billah semoga kita bisa sekali lagi memanfaatkan Romantun ini dengan amal ibadah yang lebih baik. Sabda Rasulullah adalah rohima'an furadjulin dakwal'alehi Romantun tuman salakokobla'ayu farolahu celakalah bagi seseorang apabila ia menjumpai bulan Romantun kemudian ia keluar sebelum ia mendapatkan pengampunannya. Artinya apa? Tidak memanfaatkan bulan Romantun dengan baik sehingga ketika Romantun selesai mereka tidak mendapatkan apa-apa. Na'udhu billah semoga kita bukan termasuk orang yang disebutkan rohima'an furadjulin tadi. Celakalah bagi seseorang yang seperti itu. Nah, agar kita tidak termasuk dalam kategori hadis di atas maka hendaknya kita memanfaatkan momentum mulia ini dengan memperbuang ibadah dan beramal soleh. Di luar bulan Romantun saat masuk Romantun tidaknya dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika ditambah kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kebiasaan buruk saat di luar Romantun saat memasuki bulan Romantun tidaknya dikurangi. Syukur-syukur dapat ditinggalkan sepenuhnya. Inilah cara kita di dalam menghadapi atau mengisi bulan Romantun. Dalam menyambut datangnya bulan suci Romantun memang banyak hal yang harus kita persiapkan ibarat tadi jauh-jauh kita sudah diingatkan oleh Rasulullah dalam ilmu manajemen untuk ini adalah sebuah planning ya persiapan yang luar biasa jadi Rasulullah adalah seorang manajer yang handal begitu khususnya dalam berbagai hal kepemimpinannya termasuk dalam mempersiapkan ibadah. Paling kelihatan adalah bulan Romantun misalnya bagaimana kita diingatkan jauh-jauh hari agar supaya kita memiliki persiapan yang matang ketika masuk bulan Romantun. Persiapan baik dari sisi jasmani rohani sisi amaliah badani juga maliah itu yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi bulan Romantun. Agar Romantun yang kita hadapi nanti mendapatkan hasil yang maksimal tentu inilah yang memang kita harapkan karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan Romantun yang akan datang. Meski demikian marilah kita selalu berdoa Wabalikna Romantun kita semoga dijumpakan dengan Romantun yang akan datang dan bukan hanya berjumpa tetapi sekali lagi bisa mengisi Romantun dengan amal kebaikan. Bagaimana cara kita menyambut datangnya bulan Romantun ada banyak hal yang perlu kita persiapkan yang pertama misalnya secara ruhiyah secara spiritual kita jauh-jauh hari tadi sudah berdoa untuk dijumpakan Wabalikna Romantun kemudian ketika sudah masuk Romantun jadi artinya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang nanti mungkin Bapak Ibu juga akan selalu membiasakan diri doa-doa yang baik itu ketika kita terayah di masjid ataupun di rumah yang biasa kita baca pada bulan Romantun ini. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan secara ruhiyah bagaimana kita membersihkan hati dengan menyambung tali sila kurrohim boleh jadi mungkin kita pernah konflik pernah ada permasalahan dengan saudara dengan teman atau dengan yang lainnya marilah memasuki bulan Romantun ini kita bersihkan hati kita kita sambung kembali tali sila kurrohmi kita mungkin tulisan-tulisan kita di chat di HP kita di WA kita yang selama ini menyakitkan teman-teman kita menyakitkan saudara-saudara kita marai kita coba untuk mengevaluasi diri seberapa banyak dari-dari kita telah menyakiti saudara-saudara ataupun teman-teman kita maka inilah kesempatan untuk kembali membersihkan diri menyambung sila kurrohmi di dalam menghapati Romantun ini kemudian yang berikutnya senang dan gembira dengan kedatangan bulan Romantun apalagi tadi sudah kita tunggu cukup lama dari bulan rajat maka tentu sudah sepantasnya sudah seharusnya ketika Romantun datang ini memang adalah sesuatu yang sangat mengembirakan sesuatu yang kita tunggu-tunggu ibarat orang tua yang telah sekian lama menunggu anaknya maka kedatangan anaknya itu adalah saat-saat yang sangat mengembirakan semoga kita bisa menyambut Romantun ini menyambut kedatangan bulan Romantun ini dengan hati gembira dengan hati senang yang tentu ini menjadi bagian secara rohih kita mempersiapkan bulan Romantun kemudian yang tidak kalah penting adalah persiapan secara ilmu kita tidak hanya mendalami apa saja yang harus dilakukan atau apa yang saja yang harus kita tinggalkan dari berbagai ibadah selama bulan Romantun kita buka-buka kembali fikir Romantun mungkin Bapak Ibu yang punya putera putri di rumah ataupun yang sudah sepuh punya cucu dan lain sebagainya saatnya untuk mengajak keluarga membuka kembali membuka kembali buku ataupun tulisan-tulisan yang di sana kita akan bisa mengetahui lebih banyak tentang apa itu Romantun apa yang sebaiknya kita lakukan apa yang sebaiknya kita tinggalkan kita mendalami fikir Romantun baik secara sendiri maupun melalui kajian-kajian ini satu hal yang penting juga ketika kita menghadapi Romantun kemudian yang kedua mengetahui hal-hal yang dilarang yang tidak diperbolehkan selama bulan Romantun agar supaya tentu diri kita mungkin anak-anak kita bisa menghindari hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan pada bulan Romantun dan juga apa-apa saja yang disunahkan sehingga yang selama ini mungkin belum kita laksanakan pada bulan Romantun inilah kesempatan bagi kita ataupun mengingatkan kepada anak-anak kita saudara-saudara kita untuk bisa menambah ibadah yakni ibadah sunnah atau hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan hal-hal yang makro misalnya maka hendaknya ini juga bisa ditinggalkan selama bulan Romantun dan hal-hal inilah yang bisa kita ketahui melalui persiapan secara ilmu kita boleh membaca sendiri ataupun mengikuti majelis-majelis ilmu yang tentu akan sangat lebih baik ketika dilaksanakan di dalam bulan Romantun mungkin program di masjid kampus kita akan mengadakan berbagai hal yang disini akan mengajari kita atau mengingatkan kita kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Romantun maka itulah kesempatan baik kita untuk menambah persiapan ilmu kita di dalam menghadapi atau di dalam mengisi bulan Romantun kemudian juga bagaimana kita mengetahui amalan yang terpenting di antara amalan-amalan yang telah bisa dilakukan pada bulan Romantun itu juga bagian yang bisa kita persiapkan atau seendaknya dipersiapkan dari sudut secara ilmu jamaah rahmah kumullah tidak kalah pula yang harus kita siapkan adalah persiapan fisik bagaimana kita menjaga kesehatan agar dapat berkuasa dengan baik dapat berkuasa secara prima mengisi bulan Romantun ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dibanding waktu-waktu sebelum Romantun ini kita perlu menjaga kesehatan tentu dalam kondisi sekarang ini tetap menjaga protokol kesehatan karena meskipun kita sudah tidak sering mendengar berita tentang korban covid tetapi ternyata juga masih ada sehingga kita harus tetap berhati-hati semoga tentu kita berdoa kepada Allah bisa menyelesaikan Romantun kita dalam kondisi sehat yang terima begitu sehingga bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin kemudian melatih fisik dengan berpuasa sunnah sejak dari bulan syakban ini cara Rasulullah membiasakan bulan syakban sebagai bulan dimana beliau berpuasa sunnah sebagai persiapan untuk menghadapi kuasa di dalam Romantun dari Sayyidatina Isyah disampaikan bahwa ma'ro'aytu aksaro siyaman minggu fi syakban tidak saya melihatnya lebih banyak berpuasa darinya di bulan syakban artinya Rasulullah memperbanyak bulan syakban ini dengan berpuasa ada yang mengatakan alasannya karena bulan syakban adalah bulan yang yang fulunas yang banyak dilupakan oleh manusia karena memang bulan syakban itu terjebek dua bulan yang sangat populer yaitu bulan rajab dan bulan romantun sehingga kadangkala orang tidak begitu menganggap penting tidak mempersiapkan dengan berbagai ibadah di dalam bulan syakban maka Rasulullah justru mencontohkan banyak berpuasa sunnah pada bulan syakban juga dengan alasan pada bulan syakban itulah Allah mengangkat amal-amal kita atau amal-amalan kita dilaporkan kepada Allah maka tentu kita berharap pada saat amal kita dilaporkan kepada Allah amal kita pada saat-saat kita melakukan hal-hal yang baik termasuk adalah kuasa di dalam bulan syakban kemudian yang berikutnya adalah menjaga pola makan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dimana Rasulullah tidak makan terlalu kenyang misalnya dan ini biasa terjadi terutama di awal-awal romantun ketika berbuka mungkin banyak diantara kita yang balas dendam begitu maka ini tentu akan menjadikan kita ketika mau sholat rauh akan terganggu begitu maka menjaga pola makan ini juga bagian persiapan secara fisik yang harus kita persiapkan di dalam mengisi bulan romantun ini kemudian yang berikutnya adalah persiapan secara materi kenapa persiapan secara materi ini penting karena kita berharap dengan persiapan yang matang kita lebih banyak bersedekah Ibn Abbas menceritakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di dalam bulan romantun tentu ini menjadi contoh yang bisa kita contoh boleh jadi bulan romantun ini adalah bulan dimana kita semakin banyak bersedekah apabila sebelum romantun mungkin kita sudah memiliki aktivitas berbagi bersodak ataupun amalan-amalan ibadah yang terkait dengan hal tersebut maka bulan romantun adalah momentum yang tepat untuk melanjutkan kebiasaan baik tersebut karena sesedekah terbaik adalah sedekah yang dilakukan di dalam bulan romantun sebagaimana sabda rasulullah bahwa su'ila rasulullah sallallahu sallallahu sallam ketika rasulullah sallallahu sallallahu ayus saudapah abdul mana sedekah yang paling utama maka jawab beliau saudapah di romantun yaitu sedekah di dalam bulan romantun untuk itu mari kita juga selalu berdoa kepada Allah semoga Allah memberi kemudahan rizki kepada kita dan membuka sifat kedermawanan kita sehingga bisa mengisi romantun 1443 hijriah ini dengan memberikan lebih banyak saudakok dibanding pada hari-hari sebelumnya amin amin jamaah rahimah kumullah begitu pula perlu persiapan untuk meningkatkan ibadah karena tadi bulan romantun adalah bulan yang spesial bulan dimana Allah meningkatkan berbagai pahala daripada ibadah kita maka akan lebih baik lagi ketika kita perlu meningkatkan ibadah kita tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu romantun ini harus menimbulkan perubahan yang lebih baik dari kehidupan pribadi keluarga masyarakat baik dari masalah keduniaan maupun masalah akhirat untuk itu merencanakan untuk meningkatkan bacaan Al-Quran misalnya itu menjadi bagian yang penting agar supaya benar-benar di dalam bulan romantun ini bacaan Al-Quran kita lebih banyak apabila sebelum ramah kita memiliki kebiasaan membaca Al-Quran maka hendaknya di dalam bulan romantun ini kita membiasakan tetap membiasakan membaca Al-Quran ini namun targetnya jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasa karena sekali lagi pahala di dalam membaca Al-Quran ini pahala yang luar biasa dari Allah kalau setiap buruk Allah telah menjanjikan akan diberi 10 kebaikan maka di dalam bulan romantun tentu akan lebih spesial lagi untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk bisa membaca Al-Quran dan tentu akan lebih baik bukan hanya sekedar membaca tetapi perlu ada waktu untuk mengetahui artinya kemudian mendalami isinya sehingga bukan hanya sekedar ibaratnya seperti tak harus kejar setoran begitu ya tetapi benar-benar dibaca dengan baik sesuai dengan tajwid kemudian dipahami pada waktu-waktu tertentu sehingga kita bisa memperoleh kebaikan yang kita baca yaitu dari Al-Quran jamaah rahimah kumullah kita perlu ingat bahwa sejatinya perintah kuasa itu tidak hanya sekedar perintah menahan dari lapar dan minum saja tetapi yang tidak kalah penting itu adalah mencakup perintah bagaimana kita menahan diri dari segala hal yang dapat merusak pahala dari puasa itu sendiri tentu kita perlu mengetahui apa hal-hal yang bisa merusak pahala dari puasa kita karena boleh jadi kita karena tidak mengetahuinya sehingga santai karena kita sering mendengar bahwa tidak sedikit orang-orang yang berpuasa tetapi tidak lebih hanya mendapatkan lapar ganda haka inilah tentu kondisi yang tidak kita inginkan semoga kita bagian orang-orang yang berpuasa tetapi benar-benar memperoleh pahala dari puasa kita ataupun ibadah-ibadah yang lainnya nah apa saja satu hal yang harus kita berhati-hati yaitu kita menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentulah kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik barangkali ada di antara kita yang memiliki kebiasaan riba apalagi zaman sekarang ini kalau zaman dulu ya ribah itu harus ketemu katakanlah konon katanya zaman dulu itu orang petan ya sambil metani cari kutu metani juga tetangganya misalnya tetapi sekarang kita dimanapun bisa ribah dengan jari kita dengan apa ya hp kita dengan gadget kita kalau kita tidak hati-hati disitu kita bisa menggunjing kita membicarakan keburukan orang lain kita kita bisa tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain untuk itu tidaknya mari di saat di dalam bulan romantan ini kebiasaan-kebiasaan tersebut dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan karena kadangkala mungkin kita merasa puas ketika kita sudah menulis tulisan dimana teman kita menjadi terpojok teman kita dipermalukan ingatlah bahwa sekali lagi mari di dalam memasuki bulan romantan seperti itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan menggunjing atau membicarakan keburuan orang lain dapat merusak pahala puasa sebagaimana hadis nabi orang yang berpuasa itu tetap dalam beribadah semenjak subuh hingga sore selagi ia tidak menggunjing orang lain bagaimana jika menggunjing maka jika ia menggunjing orang lain ia telah melobangi atau merusak puasanya sendiri untuk itu sekali lagi marilah kita selalu menjaga diri karena ini sangat mudah kita lakukan apalagi dengan HP kita tergantung bagaimana kita menggunakannya kalau hari-hari kita kita merasa puas dengan share sana share sini berita-berita yang tidak jelas kita merasa puas ketika teman-teman kita merasa dipermalukan marilah di dalam menghadapi romantan ini kita kurangi atau kita hilangkan sama sekali khususnya di dalam menjelang bulan romantan atau wabil khusus nanti di dalam bulan romantan sehingga hari-hari kita tidak dipenuhi dengan hal-hal yang menjelekkan orang lain hal-hal yang menyakitkan orang lain karena boleh jadi kita tidak lebih baik dibanding mereka ayat Al-Quran sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa janganlah menjelek-jelekkan orang lain karena boleh jadi yang engkau jelekan itu jauh lebih baik dibanding kalian semua kita kembali ke surat Al-Quran ayat 12 bahaya orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan hindarilah kebanyakan dari tuduhan tanpa ada sebab-sebab dan alasan yang tepat karena sebagian dari prasangka suudon itu adalah dosa seperti berburuk sangka kepada orang lain secara lahir tampak baik janganlah kalian tadasus atau mencari-cari aib orang-orang yang beriman janganlah salah seorang dari kalian menyebutkan tentang saudaranya dengan hal yang tidak disukainya dipongkar kejelekannya dipermalukan di depan orang karena menyebutkannya dengan apa yang tidak disukainya itu adalah seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri ini sebuah ibarat yang luar biasa di Al-Quran saking menjijikannya sikap seperti itu Al-Quran mengibaratkan bahwa orang yang seperti itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri kemudian ditanya apakah mau atau tidak tentu siapapun tidak akan mau memakan daging saudaranya sendiri itulah satu hal yang harus kita ingat khususnya ketika kita memasuki bulan Ramadan semoga tentunya Ramadan kita kita tidak disibukan kita tidak di apa ya isi hari-hari kita dengan hanya mengisi menulis hal-hal yang menyakitkan orang lain jamaah rahimah kumullah sekali lagi inilah hal yang perlu kita perhatikan terutama mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putri pada bulan Ramadan nanti libur panjang atau diberi libur sehingga hari-harinya di rumah begitu boleh jadi hari-harinya diisi dengan bermain game diisi dengan mendengarkan gosip begitu maka sebaiknya ingatkanlah kepada anak-anak kita kepada keluarga kita agar supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa lewat gadget kita yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'annya di dalamnya mungkin ada kajian-kajian Ramadan yang bisa menambah ilmu kita di dalam menghadapi bulan Ramadan tetapi sekali lagi kita berusaha agar supaya kebiasaan-kebiasaan kita dimana kita puas ketika kita sudah menjelekan orang lain kita merasa puas ketika teman kita dipermalukan di grup dan lain sebagainya maka semoga ini menyadarkan kita di dalam menghadapi bulan Ramadan ini bulan-bulan yang benar-benar menjadikan kita sadar untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena sekali lagi tadi disampaikan bahwa termasuk amalan yang akan menjadikan kuasa kita sia-sia adalah ketika kita ribah ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain lewat mulut kita atau bahkan sekarang yang paling mudah adalah lewat jari jemari kita demikian dan semoga sekali lagi Allah selalu melindungi kita untuk kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan kuasa kita sia-sia dan juga semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki Ramadan yang mulia ini Ramadan 1443 Hijriah ini diberi kemampuan untuk menggapai segala kemuran Allah yang ditebar di dalam bulan suci Ramadan ini sekali lagi mari kita berdoa bahwa Allahumma bariklana fisa'bana wabalikna Ramadan wabalikna Ramadan wabalikna Ramadan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan yang lebih baik dan bisa terjaga dari hal-hal yang menyebabkan kuasa kita akan sia-sia yang salah satunya adalah berhibah dan lain sebagainya akhirnya saya akan membacakan pantun yang terkait dengan Ramadan anak Melayu mengail anak Melayu mengail perahu terlebih di tengah lautan sambil menunggu datangnya Ramadan mari kita maaf maafan kemudian pergi jalan ke kota Medan jangan lupa beli berlian merhaban ya Ramadan ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian demikian kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua ada hal-hal yang saya ucapkan mungkin menyakitkan menjadikan Bapak Ibu tidak serat dan lain sebagainya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu khusus sebelum memasuki Ramadan 1443 hijriah ini secara pribadi bila ada kekurangan kehilapan saya baik ucapan tulisan atau hal-hal yang tidak menyenangkan maka dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh